Kabupaten Siak Rapat paripurna tentang tanggapan atau jawaban pemerintah daerah terhadap pandangan umum fraksi DPRD terhadap peran perda pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Siak dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Dua DPRD Kabupaten Siak Androy Aderianda dan diikuti secara virtual oleh Wakil Bupati Siak Husni Mirza didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Siak Arpan Usman serta asisten administrasi umum Seda Kabupaten Siak Jamaludin bertempat di ruang live room kantor Bupati Siak Wakil Ketua DPRD Kabupaten Siak Androy Aderianda menyampaikan agenda rapat paripurna yang dipimpinnya diantaranya mengenai tanggapan atau jawaban pemerintah daerah terhadap pandangan umum fraksi DPRD tentang penyampaian nota keuangan rancangan anggaran dan pendapatan belanja daerah perubahan RAPBDP tahun 2021 penyampaian nota keuangan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan Kabupaten Siak tahun anggaran 2021 pada rapat paripurna Dewan pada tanggal 23 September 2021 8 fraksi telah menyampaikan pandangan umum fraksinya terhadap nota keuangan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan Kabupaten Siak tahun anggaran 2021 sementara itu Wakil Bupati Siak usai memberikan jawaban pemerintah daerah atas pandangan umum anggota DPRD terhadap penyampaian pengantar nota keuangan rencana perubahan RAPBDP tahun 2021 mengatakan masih ada beberapa usulan yang menjadi perhatian pemerintah daerah ke depannya tanggapan pemerintah berkaitan dengan pandangan umum fraksi berkaitan dengan nota pengajuan RAPBDP tahun 2021 tadi dia ada beberapa hal tadi dari sebuah praksi sudah menyampaikan pandangan umumnya dan pemerintah menanggapi bahwa terkait dengan yang sifatnya usulan keperbaikan ke depan itu menjadi perhatian kita pertama tadi yang juga berkaitan dengan UMD dan apa-apa pertanyaan tadi terkait dengan pandangan semua fraksi itu terkait dengan pikiran itu juga akan menjadi perhatian kita ke depan dan ini akan berkaitan secara serius Tim Liputan mengabarkan